Pemirsa sosok perempuan inspiratif lainnya datang dari gadis pelajar berusia 18 tahun yang berprofesi sebagai barista di salah satu kedai kopi di wilayah selatan Tabalong. Selain karena kecintaannya pada kopi, profesi sebagai barista ia ambil untuk menantang dirinya agar menjadi lebih mandiri. Berprofesi sebagai seorang barista atau peraci kopi menjadi pilihan Lili Putrian di tengah kesibukannya sebagai pelajar sekolah menengah atas di Kecamatan Pugaan. Profesi ini ia geluti sejak ia masuk SMA, tepatnya pada tahun 2019 lalu. Lili Putrian menjadi barista perempuan termuda di wilayah ini. Kecintaannya terhadap kopi sejak di kelas 3 SMP membuat ia berniat menjadi barista. Sehingga ia membulatkan tekadnya dengan bekerja di salah satu kedai kopi di Kecamatan Klua. Lili seringkali mengikuti lomba meraci kopi sehingga beberapa kali mendapat penghargaan salah satunya kategori suduh kopi terbaik. Lili berniat menjadikan pekerjaannya ini untuk menantang dirinya agar menjadi lebih mandiri sehingga dapat meringankan beban orang tua. Ia pun mengajak generasi muda untuk terus mengejar impian hingga mandiri. Untuk semua para perempuan, khususnya generasi muda, apa yang kamu jalannya sekarang, teruslah semangat dan tetap berusaha menggapai mimpimu. Lampauilah batas diri kalian dan nyakinlah bahwa usaha tidak pernah mengenai hasil. Dan ingat, jadilah wanita yang mandiri. Mandiri menjadi moto hidup Lili yang menilai kemandirian dapat menghapus batasan bagi kaum perempuan untuk terus maju dan berkembang dalam segala hal. Rangga, TV Topolong, melaporkan.